Halo semua, selamat datang kembali di channel Polk Mupi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Sony Boy yang ngerilisi tahun 2011. Nah, film ini adalah kisah nyata dari seorang pria asal Suriname, Afrika yang merantau ke Belanda dan dia mendapatkan jodoh di sana. Hmm... Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Nah, untuk link film saya akan bagikan di telegram dan link telegramnya ada di deskripsi, oke? Oke, kalau begitu nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Scene diawali dengan diperlihatkannya tiga orang anak yang sedang berada di sebuah perahu kecil dan di antara tiga anak itu ada seorang anak yang bernama Wal Damar atau kita panggil saja si Damar ya biar gampang. Nah, ketika itu masih tahun 1921 dan si Damar ini berasal dari negara Suriname dan dia juga sangat hobi sekali berenang. Sampai-sampai dia bisa berenang dari tengah laut sampai ke daratan tanpa henti, lalu ketika si Damar lagi berenang, dia pun melihat ayahnya yang sedang berada di kapal. Dan si ayah akan pergi ke Brazil bersama istri barunya yang membuat si Damar pun sedih sehingga dia pun mempunyai cita-cita untuk bisa kuliah di Belanda karena dia ingin membuat ibunya bangga. Sikat waktu tujuh tahun kemudian, akhirnya impian si Damar pun pergi ke Belanda pun jadi terwujud. Dan dia pun langsung pamit kepada adik dan juga ibunya yang bernama Hilda, lalu Sin pun beralih dulu ke seorang mamah gurih cantik yang bernama Rika. Nah, si mamah Rika ini mempunyai suami yang bernama Willem dan dia juga sudah mempunyai 4 orang anak. Namun kehidupan rumah tangga si mamah Rika yang sudah berkecukupan dari segi materi pun harus hancur karena si suami malah selingkuh dengan pembantunya sendiri sampai-sampai si mamah sempat melihat suaminya lagi berewita dengan si pembantu. Yang akhirnya si mamah pun kabur dari rumah dengan membawa keempat anaknya, namun ketika sampai di rumah orang tuanya, si mamah malah diusir lagi sama ibunya karena si ibu ingin si mamah memperbaiki rumah tangganya. Nah, si mamah yang sudah nggak mau balikan dengan suaminya pun terpaksa pergi lagi, namun untungnya ada adiknya si mamah yang bernama Marcel yang mau gebantu biaya ngontraknya si mamah. Lalu kita kesidamar lagi yang baru saja sampai di Belanda dan dia pun dibantu oleh sepupunya yang bernama Millar untuk tinggal di rumahnya sementara. Nah, si Millar sudah lama tinggal di Belanda dan dia juga sudah menikah dengan seorang wanita yang berkulit putih. Karena pada saat itu rasisme itu sedang tinggi-tingginya sehingga orang kulit hitam sering dijadikan bahan ejekan oleh orang kulit putih. Yang merimas banget kepada si damah ketika dia daftar kuliah, dia pun nggak bisa langsung masuk padahal dia punya sertifikat dan juga ijazah yang nilainya sudah mencukupi. Dan si damah harus melewati tes yang sangat panjang terlebih dahulu sebelum dia bisa masuk kuliah, namun sayangnya juga istrinya si Millar tidak mau si damah ada di rumahnya terlalu lama. Yang akhirnya dengan terpaksa si damah pun harus pergi mencari kosan untuk dia tinggal. Lalu kita ke si mamah Rika lagi yang lagi pindahan ke kontrakan barunya, nah si mamah Rika sengaja mengosongkan satu kamar di kontrakannya dengan tujuan agar ada yang menyewa dan uangnya bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Dan kebetulan si damah yang lagi nyari kosan pun bertemu dengan si mamah Rika dan tanpa berlama-lama si damah pun langsung deal ngekos di kontrakannya si mamah. Hmm. Nah entah berapa biaya ngekosnya si mamah juga selalu ngasih makan kepada si damah dan mereka pun jadi sering makan bareng di beja makan bersama anak-anaknya si mamah. Nah gara-gara itu juga si mamah dan juga si damah jadi semakin dekat bahkan si damah tiba-tiba ngasih sebuah pinil lagu armada kepada si mamah. Dan mereka berdua pun langsung berdansa bareng yang akhirnya juga saling beradu conger ya. Nah sejak saat itu si mamah dan juga si damah pun jadi semakin dekat hingga akhirnya mereka pun berewita sampai tiga ronde. Sikat waktu si mamah pun ngerasa kalau dia lagi hamil dan si mamah pun langsung pergi ke dokter untuk mengeceknya yang ternyata si mamah udah hamil selama dua bulan. Namun si mamah baru ngasih tau kehamilannya kepada si damah setelah usia kandungannya menginjak empat bulan dan singkat waktu perut si mamah pun jadi semakin besar. Dan juga semakin lama anaknya si mamah pun jadi tau kalau ibunya ini punya hubungan spesial dengan si damah. Nah mengetahui hubungan tersebut membuat anaknya si mamah yang bernama Wim dan juga Jan pun kabur diam-diam dan kembali ke rumah ayahnya. Lalu di kesokan harinya suaminya si mamah pun datang menemui si mamah yang udah pasti si suami dikasih tau kalau si mamah ada hubungan spesial dengan si damah. Nah pas ketika ngeliat si mamah lagi hamil bikin si suami pun kaget dan juga langsung menanyakan siapa yang sudah menghamilinya. Dan tak lama si damah pun pulang dari kuliahnya yang akhirnya si suami pun tau siapa yang menghamili si mamah sekaligus memberi tau kalau si mamah bisa kehilangan hak asu anaknya karena berhubungan dengan orang kulit hitam. Nah gara-gara itu si mamah pun mendapatkan surat dari pengadilan dan dia kehilangan hak asu anaknya dan juga diusir dari kontrakannya juga. Lalu si mamah dan juga si damah pun mencari tempat kos untuk mereka tinggal namun sayangnya semua kosan gak mau menerima mereka. Nah ketika mereka sudah putus asa tiba-tiba ada seorang kakek-kakek yang mau menerima mereka di rumahnya. Yang kebetulan di rumah si kakek itu ada dua lantai, di lantai dasar adalah sebuah bar lalu setelah mendapatkan tempat tinggal si damah pun pergi menemui si milar untuk meminta pekerjaan. Karena sekarang si damah sudah memiliki anak ya jadi harus kerja. Yang akhirnya si damah pun mendapatkan pekerjaan di sebagai tukang ketik di kantor berita singkat waktu. Beberapa tahun kemudian si mamah dan juga si damah pun diberikan tempat tinggal oleh si kakek di pinggiran pantai. Nah si mamah yang sangat bahagia punya rumah baru pun langsung mengajak anak-anaknya ke rumah barunya. Namun sayang si anak gak betah sama sekali ada disana karena bisa melanggar hukum karena satu rumah dengan orang kulit setang. Dan benar saja pengadilan pun menambah masa waktunya menjadi dua tahun si mamah tidak boleh bertemu dengan anaknya dan singkat waktu rumahnya si mamah pun harus dikosongkan karena rumah tersebut milik si kakek yang merupakan seorang Yahudi. Karena ketika itu Belanda sudah diriluki oleh tentara Jerman yang akhirnya si mamah dan juga si damah pun pindah ke sebuah rumah kecil. Lalu si mamah pun merima undangan dari sebuah gereja dan si mamah pun bertemu dengan seorang pria yang bernama Paul yang meminta kepada si mamah untuk menampu beberapa orang Yahudi di lotengnya. Nah si mamah yang baik hati pun langsung memperbolehkan para Yahudi tinggal di rumahnya hingga tanpa terasa sudah tiga tahun mereka tinggal di atas loteng. Dan akhirnya mereka pun ketahuan yang membuat si mamah dan juga si damah pun langsung diintograsi oleh seorang perwira naji. Nah pada saat intograsi si mamah dan juga si damah berhasil tutup mulut namun si perwira naji pun mengancam akan melukai anaknya jika mereka tidak memberitahu dimana si Paul tinggal. Lalu anaknya si mamah pun dibawa oleh pamannya yaitu si Marcel bersama kakeknya ke sebuah desa kecil agar si anak bisa aman. Lalu si mamah dan juga si damah pun dibawa ke kem konsentrasi untuk dipekerjakan secara paksa namun di kem tersebut mereka berdua harus terpisah. Dan si damah pun dipekerjakan sebagai tukang surat oleh komandan di kem tersebut. Nah kesempatan itu pun dia gunakan untuk mengirim surat kepada anaknya dan dia berjanji akan kembali suatu hari nanti. Lalu di penghujung perang para tahanan pun dipindahkan oleh tentara Jerman karena pihak sekutu atau musuh sudah mendekat. Nah pada saat diperjalanan mereka pun diserang oleh pesawat Inggris karena pihak Inggris menganggap kalau kapal tersebut diisi oleh tentara Jerman. Yang mau tidak mau si damah pun harus loncat ke laut untuk menyelamatkan diri dan si damah pun yang udah terbiasa renang di laut sejak kecil tanpa pikir panjang langsung berenang menuju ke daratan. Namun sesampainya di darat dia pun ditembak oleh dua tentara bocil berseragam naji yang membuat si damah pun harus kehilangan nyawanya. Lalu kabar itu pun sampai ke anaknya si damar lewat si Bertha yang merupakan anak si mamah yang sudah gadis dan si Bertha juga memberitahu kalau si mamah juga tidak selamat karena penyakit yang diderita ketika dia dikening konsentrasi. Sedangkan anak-anaknya si mamah yang lain terpisah masing-masing sejak tentara Jerman menunduki Belanda bahkan hingga perang usai pun tidak pernah muncul lagi. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke segitu dulu alur cerita film Sony Boy 2011 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Nah pesan dari film ini adalah jangan pernah menghina orang dari ras, warna kulit, atau agamanya ya. Karena di mata Tuhan kita semua itu sama dan justru perbedaan ini yang membuat hidup itu menjadi lebih indah. Hmm... Nah segitu dulu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.